LEMKARI Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII dididikan pada 1 Juli 1972. Awalnya, LDII bernama Lembaga Karyawan Islam atau LEMKARI. Atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Rudini, nama Lemkari diubah menjadi LDII pada 20 November 1990 bertepatan dengan Mubes Lemkari keempat. Sepanjang usianya, LDII memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pembangunan karakter dengan target menciptakan masyarakat yang profesional religius. Terkait kontribusinya tersebut, pada Rakernas LDII 2018, Ormas itu mencanangkan program kerja jangka panjang yang meliputi delapan bidang. Pada bidang wawasan kebangsaan, LDII menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi dan mendukung tegaknya empat pilar kebangsaan. Untuk membumikan Pancasila di kalangan warganya, LDII menggelar pelatihan bela negara bekerjasama dengan Kodam Siliwangi, Diponegoro, Brawijaya, Hasanuddin, dan Kopassus. Sementara untuk menanamkan cinta tanah air dan bangsa, LDII menggelar seminar kebangsaan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. Dalam bidang dakwah, juru dakwah Ormas itu tersebar di seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Sementara untuk membina anak di usia dini hingga remaja, LDII membentuk penggerak pembina generus atau PPG. Lembaga ini membuat kurikulum untuk memwujudkan generasi tri-sukses, yakni generasi yang alim fakih, berakhlakul karimah, atau berbudi pekerti luhur dan mandiri. Salah satu program unggulan PPG adalah melahirkan para penghapal Al-Quran untuk membentuk generasi yang Qur'ani. Generasi inilah yang diharapkan menjadi bonus demografi Indonesia pada 2030. Pada bidang pendidikan dan cendekiah, LDII mengembangkan sekolah yang digabung dengan pondok pesantren dengan konsep boarding school. Bagi para mahasiswa disediakan pondok pesantren pelajar dan mahasiswa atau PPPM, para siswa juga dibangun sisi religiusnya melalui pendidikan di pesantren yang berdampingan dengan pendidikan formal tersebut. Program membangun karakter tersebut bukan hanya ditujukan kepada para siswa. LDII berpendapat, para penyelenggara pendidikan harus mendapat pemahaman mengenai pendidikan karakter agar dapat menerapkannya pada sarana dan prasarana pendidikan. Untuk keperluan tersebut, LDII membentuk platform digital pondokkarakter.com. Pada bidang energi, LDII mendorong warganya menggunakan energi terbarukan. Program LDII tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan hingga 23,7 persen pada 2025. Warga LDII telah memanfaatkan energi terbarukan dengan membangun pembangkit listrik microhydro. Selain itu, pesantren di lingkungan LDII menggunakan sel surya sebagai sumber penerangan. Pada bidang kesehatan dan herbal, LDII mendorong masyarakat berpola hidup sehat, yakni menyeimbangkan antara beraktivitas, beristirahat, dan pemenuhan gizi. Mereka juga dianjurkan memanfaatkan halaman rumah untuk menanam tanaman obat sebagai pertolongan pertama saat sakit. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan pada bidang pertanian, LDII fokus terhadap ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, baik dengan penggunaan bibit unggul, manajemen pertanian, hingga penerapan teknologi tepat guna. Untuk bidang lingkungan, Sejak 2008, LDII telah melaksanakan program Go Green yang sukses menanam 3 juta lebih pohon di berbagai wilayah Indonesia. LDII juga mendorong pemanfaatan limbah plastik untuk dijadikan bahan yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Sementara di bidang ekonomi, LDII mendorong warganya untuk berwira usaha dengan ekonomi syariah dalam bentuk usaha bersama atau UB di setiap pengurus anak cabang atau PAC dan pengurus cabang atau PC. Untuk memberikan permodalan, LDII membentuk Baitul Mal Watanwil yang berhasil memajukan pengusaha dan UKM. LDII juga mendorong warga dan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah untuk meminimalkan risiko dalam berbisnis. Di bidang teknologi, dengan revolusi industri 4.0, membuat produksi didominasi oleh otomatisasi yang dikombinasikan dengan pertukaran data dan penggunaan internet secara luas. Untuk itu, LDII mendorong warganya untuk memiliki keterampilan agar mampu menggunakan alat-alat produksi modern serta memasarkannya secara digital. Dengan delapan bidang tersebut, LDII berkomitmen untuk terus berdakwah dengan sejuk, baik dengan lisan maupun kerja nyata yang positif dalam masyarakat agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Terima kasih telah menonton!